Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel Purnama Grisale Channel yang berisi tentang Tutorial mata pelajaran informatika Dan juga vlog keluarga Baiklah pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi tutorial tentang Cara mengerjakan Dapodik 2025 Dari awal sampai Bisa sinkronisasi yang pertama Oke langsung saja Kita buka aplikasi Dapodik 2025 Jadi ini Kemarin itu sudah Saya install Di laptop Yang Dapodik Versi tahun 2025 Oke setelah ini Klik masukkan username dan password Kemudian pilih Tahun pelajarannya 2024-2025 Semester kehanjil Kemudian klik masuk Selanjutnya Klik Ini ya Klik Nah disini Langsung saja ya Kita Mengarah ke Menu Validasi Kemudian validasi Lokal Kita klik ya Masing-masing Ini Masing-masing Menu ini ya Sekolah Berasal Plus Serta Dedik GTK Rombongan Belajar dan Zatwal Belajaran Nilai Referensi Jadi ini harus D Klik semua Untuk melihat Invalidnya Nah disini Kita sudah Kelihatan Kalau di sekolah Invalidnya Ada dua Kemudian Sarpras 100% Sebagainya Kita fokusnya Sementara di Yang warna Merah-merah Ini ya Kita urutkan Menyelesaikan Invalid yang Dari Atas Ini ya Berarti Ini invalid Di Invalid ada dua Di Menu sekolah Berarti kita klik Menu sekolah Nah kemudian Diisi Di data Periodik Ini ya Waktu penyelenggaraan Silahkan diisi Disesuaikan Dengan Keadaannya Masing-masing Ya Kalau sudah Diisi Jangan lupa Klik tombol Simpan Kemudian Sanitasi Di sini juga Silahkan diisi Ya Disesuaikan Dengan keadaannya Di sekolahnya Masing-masing Kalau semua Data sanitasi Sudah Diisi Jangan lupa Klik tombol Simpan Masih ada Yang Merah Ya Kita coba Belum terisi Kalau sudah diisi Semua Klik tombol Simpan Kemudian kita cek Kembali untuk Validasi Ya Kita klik sekolah Kita refresh Ini masih ada Satu Di sanitasi Klik Sekolah Di sanitasi Di sini Masih ada Yang belum Tersimpan Dengan baik Nah Di sini Karena Apa namanya Nah Kayak seperti ini Ini belum terisi Ini nanti Isinya Di bagian Sarplas Jadi kita Sekalian Lihat di Sarplas dulu Ya Kita coba Ke sarplas Nah Ada 760 Ini Masih invalid Kita Benahi dulu Klik menu Sarplas Klik Tanah Dan Bangunan Di sini Ada menu Aksi Salin Data Periodik Kemudian Pilih Ya Ini fungsinya Untuk menyalin Data Periodik Semester Kemarin Nanti Untuk menyesuaikan Jelahkan Di edit Sendiri Untuk keadaannya Untuk semester Ini Jadi ini Untuk menyalin Saja Ke Periodik Yang Tahun Ajaran Yang Kemarin Semester Yang Kemarin Kita Kembali Ke Validasi Lokal Kita Refresh Sarplas Untuk Di Sarplas Masih Ada Invalid Satu Kita Coba Benahi Lagi Di sini Dengan Nama Ruang Ruang Dengan Nama Lapangan Luasnya Melebihi Dengan Luas Bangunannya Seperti ini Kita coba Cari Di menu Sarplas Kita pilih Ruang Kita cari Letaknya Di mana Tadi Kita coba Di sini Ruang Penunjang Dan di sini Ketemu Yang namanya Lapangan Contohnya Contohnya Saya klik Edit Nah Di sini Itu Melebihi Kita coba Ganti Silahkan Disesuaikan Dengan Kondisi Di sekolahnya Masing-masing Ini kalau Sudah Klik Simpan Kemudian Kita coba Lagi Validasi Sarplas Direfresh Nah Ini sudah Sudah hilang Kita coba Kembali Ke Sanitasi Sekolah Di sini Masih Invalid Kita coba Penel lagi Masuk ke Menu Sekolah Dan pilih Sanitasi Ini Sebelumnya Sudah Saya Refresh Untuk Dapodipnya Saya Refresh Yang tadi Isian Sudah Saya Isi Ini Kembali Kosong Kembali Untuk Yang Canitasi Kita Isi Lagi Silahkan Diisi Sesuai Dengan Keadaan Di sekolahnya Masing-masing Kalau Sudah Diisi Semua Klik Tombol Simpan Data Sudah Berhasil Disimpan Kita Cek Kembali Validasi Lokalnya Klik Sekolah Refresh Nah Ini Sudah Nol Semua Kita Coba Berikutnya Yaitu Kesiswa Peserta Didik Nah Disini Masih Banyak Sekali 4 465 465 Ini Data Periodik Semua Kita Coba Masuk Ke Menu Peserta Didik Kemudian Peserta Didik Klik OK Selanjutnya Klik Salin Data Periodik Kemudian Ya Oke Kita Coba Lihat Lagi Validasi Serta Didik Refresh Refresh Nah Masih Ada Satu Invalid Terdapat Sejumlah Serta Didik Belum Masuk Kedalam Rombol Jadi Untuk Menyelesaikan Ini Kita Masuk Ke Menu Rombongan Belajar Disini Pilih Regular Nah Disini Masih Kosong Untuk Itu Kita Perlu Menaikan Kelas Sebelumnya Klik Menu Asksi Kenaikan Kelas Klik Nama Rombol Ini Kita Selesaikan Dulu Di Kelas Akhir Ini Kan Kelas Sembilan Itu Sudah Dinyatakan Lulus Secara Otomatis Ya By Sistem Berarti Kita Tidak Perlu Melakukan Kelurusan Di Kelas Sembilan Jadi Kita Langsung Di Kelas Delapan Dulu Kita Naikkan Dari Kelas Delapan Klik Simpan Dan Tutup Jadi Kelas Delapan Menjadi Kelas Sembilan Dengan Cara Yang Sama Kenaikan Kelas 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 Hai saya akan lakukan dengan cara yang sama sampai selesai ya selanjutnya ini sudah selesai sampai kelas 7 naik ke kelas 8 ya ini kita coba lagi ke validasi setelah didik ya kita refresh nah disini sudah selesai atau sudah hilang kemudian ke GTK ya di sini masih ada satu ya nih ya wakil kepala sekolah ya ini ada tiga ya satu dua dan tiga ini kita pilih dulu karena rombel sementara kan disini baru tadi berakhir 15 nanti kalau sudah ditambah kelas 7 nanti bisa normal kembali yaitu tiga guru ya atau tiga wakil pasku lah Hai ini masuk ke Hai GTK ya Hai ke guru Ayo kita coba abis satu wakil kepala sekolahnya ya hai 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 senama ini kita klik edit bahaya Hai dan kita cari disini hai 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 tugas tambahan ya tugas tambahan Hai nah wakil kepala sekolahnya kita hapus karena memang Hai belionya tahun ini tidak menjabat sebagai wakil kepala sekolah ini kita hapus hai 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 oke sudah dihapus kita coba lihat lagi di validasi lokal refresh Hai nah ini sudah invalidnya sudah hilang ya karena memang syarat wakil kepala sekolah itu Hai sembilan rombol memiliki satu wakilnya kalau tadi kan cuman Oh 15 rombol berarti dua yang diakui oke selanjutnya Hai kemenung rombongan belajar disini ada invalid satu eh rombongan belak data rombol masih kosong kita coba refresh karena tadinya sudah kita naikannya jadi harusnya sudah ada rombongan belajarnya nah sekarang Hai kain validnya bertambah ya yang tadinya sudah nggak ada kan rombongan sudah terisi sekarang menjadi tidak memiliki pembelajarannya jadi kita isi dulu di Hai rombol eh di rombol kemudian pilih Hai reguler Hai jadi masing-masing rombol ini harus memiliki pembelajaran ya intinya seperti itu kita aku coba klik yang pertama ya pembelajaran Ayo kita isikan dulu Hai jadi ini silahkan diisi pembelajaran satu saja ya untuk sementara nanti ditambah sesuai dengan jadwal yang ada ya jadwal pembelajaran yang sudah ada ini hanya contoh saja dulu supaya tidak invalid Hai misalkan ya misalkan ya misalkan ya hai 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 masukkan SK mengajar Hai ini sementara dulu ya ini masih sementara hai 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 nanti saya punya lagi kalau sudah jadwalnya FIK ya ini kemarin tanggal 15 untuk tahun ini ya buat tahun aja hari ini mulainya kan tanggal 15 Juli 2024 Hai di seperti ini kemudian kalau sudah diisi klik simpan Hai kemudian di kelas selanjutnya juga sama ya Hai klik kelasnya pilih pembelajaran Hai contoh salah satu saja ya diisi hai 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 di tanggal terus jamnya berapa ya dan disimpan Hai lakukan seperti ini sampai semua rombol terisi pembelajarannya ini saya skip dulu ini sudah saya isi semua untuk data pembelajarannya kita kembali lagi ke validasi lokal dan beli refresh ya untuk rombolnya Hai ini sudah tidak ada invalid kita coba lakukan sinkronisasi karena disini maksudnya di menu ini ya tidak ada tombol sinkronnya berarti kita harus masuk ke akunnya kepala sekolahnya tapi sebelumnya kita harus klik pengaturan Hai pilih manajemen pengguna Hai dan masukkan kode registrasi sekolahnya dan oke Hai kalau seperti ini ya klik tutup dan kita cari nama kepala sekolahnya Hai dan klik kepala sekolah ya nama kepala sekolah lanjutkan dengan Hai ya klik tombol tambah Hai sini silahkan tambahkan akses sebagai atau peran sebagai kepala sekolahnya setelah itu klik simpan Hai nah kalau sudah kita tutup kembali yang yang bawah ini ya kita close Hai kemudian kita masuk ke tukar pengguna yang masih dalam menu pengaturan kemudian sekarang ke tukar pengguna akses pengguna masukkan lagi kode registrasi sekolah oke Hai masukkan nama kepala sekolah tadi ya kita cari tukar pengguna Hai nah disini sudah muncul yang nah disini sudah muncul menu sinkronisasi ya kita coba klik menu sinkronisasi kemudian 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 kita diminta untuk melakukan validasi kembali ya kita depan lagi ya Hai kalau sudah melakukan validasi kembali disini ya kemudian kita klik menu sinkronisasi ya kemudian klik ya lanjut Kemudian disini tampilkan semua itu centang semua hai 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 kemudian konfirmasi isi anda kodik dan lanjut sinkronisasi simpan dan lanjut dan ya dan lanjut selanjutnya klik tombol sinkronisasi ya silahkan ditunggu proses sinkronisasi sampai selesainya Alhamdulillah sinkronisasi selesai dan butuh waktu 25 menit 10 detik wah banyak sekali ya waktunya lama sekali Oke ini sudah jelas selesai selanjutnya adalah kita nanti akan terus melakukan perbaikan data-data yang memasukkan peserta didik kelas 7 dan setelah ini nanti kita coba buatkan video tentang cara memasukkan peserta didik kelas 7 ya untuk tingkat SMP demikian yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini ya semoga bermanfaat jangan lupa sekali lagi selalu dukung channel ini dengan cara like comment share dan tentunya subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh